Hai guys, kembali lagi di Sis Vita Jadi kali ini aku mau update soal Nonggaf di tanggal 23 November 2022 So, check it out Jadi guys, di hari itu Nonggaf ini gak ada jadwal Dan kayaknya Nonggaf udah mulai sibuk untuk mempersiapkan konser ulang tahunnya di bulan Desember nanti Jadi seperti yang Nonggaf bilang di acara Sulwaso kemarin Katanya dia ini udah mulai latihan untuk memberikan kejutan kepada fans yang akan hadir di konser tersebut Dan lagi ya Nonggaf ini bilang Kalau di konser nanti para fans ini bakalan melihat sesuatu yang berbeda dari dia Wah tentu saja ya ini membuat fans sangat penasaran Dan juga sangat antusias untuk konser ulang tahunnya Nonggaf nanti Nah lalu setelah itu kita dapat update dari channel 3plus Yang mana mereka mengupload sebuah musik video untuk lakonnya Nonggaf bersama Pijani Yaitu You Are My Makeup Artist Yang mana kalian pasti udah catet ya Kalau lakon ini bakalan tayang di tanggal 1 Desember nanti Dan by the way guys kita dapat update nih Kalau lakon ini akan tayang di Netflix Wah keren banget ya guys Nah tapi ya guys setelah update yang ini Tentunya para fans itu langsung pergi cekkan di Netflix lakonnya Nonggaf ini Dan ternyata ada beberapa fans internasional yang gak dapet lakonnya Meskipun mereka ini udah cari gitu pakai judul bahasa tailangnya Tapi tetep gak dapet Jadi para fans ini berpikir mungkin aja lakonnya Nonggaf ini cuman tayang di Netflix tailang Tapi ya sebenarnya ini belum ada kepastian juga sih Tapi intinya beberapa fans ini udah dapet gitu lakonnya Nonggaf ini di Netflix Nah tapi ya guys kalian jangan khawatir Karena pastinya channel 3plus ini bakalan memberikan informasi lebih detail soal ini Jadi selalu setiap terus ya guys Update selanjutnya kita dapat update dari Instagram storynya Nonggaf Yang mana Nonggaf ini merepost beberapa foto saat acara press conference movienya bersama Pian kemarin Dan lagi ada salah satu video juga yang Nonggaf repost di Instagram storynya Yang mana video itu adalah salah satu wawancara dari salah satu member boy band Korea yaitu Jackson Jadi guys di video tersebut Jackson ini tuh bicara soal Kalau dirinya ini adalah pria yang mudah bersosialisasi gitu Tetapi dia ini gak banyak bicara soal masalahnya pada orang lain Karena Jackson ini tahu kalau setiap orang punya masalah Dan dia ini berpikir kalau dia gak perlu untuk membagikan masalah lagi untuk mereka Yang mungkin aja akan jadi tekanan gitu ya untuk mereka Dan terakhir Jackson ini bilang kalau gak apa-apa kamu mengatakan kepada orang-orang kalau kamu itu gak baik-baik aja Nah makanya dari momen ini tentu saja banyak fans yang tersentuh pada Nonggaf Karena fans tentunya berpikir kalau mungkin aja Nonggaf ini ingin memberitahukan sesuatu soal dirinya melalui video tersebut Dan lagi mungkin aja Nonggaf ini mau menunjukkan gitu rasa pedulinya pada fans khususnya pada kesehatan mental mereka Dan tentu saja dari situ fans mulai memberikan semangat untuk Nonggaf Dan mengatakan bahwa mereka itu sayang banget gitu ya sama Nonggaf Jadi intinya untuk Nonggaf apapun itu selalu jaga kesehatan Dan juga pastinya fans ini berharap kalau Nonggaf itu selalu senang bahagia gitu ya guys Nah oke lah guys jadi itulah update dari Nonggaf di video ini Selalu stay tune terus untuk update-nya lebih banyak lagi So see you Terima kasih telah menonton